Sambal 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar hari ini Semoga selalu diberikan kesehatan Kemudahan dan kelanceran Hari ini saya akan masak kembali seperti biasa Dan seperti di video sebelumnya Saya punya satu paketan lagi yang belum saya unboxing Nah hari ini saya mau buka Dilihat dari tampilannya Ini tuh bagus sekali buat teman-teman dijadiin kado Ataupun hadiah Penasaran? Yuk mari kita buka Untuk packingannya ini Sangat bagus dan berkualitas Alias aman sekali Ini bubble wrapnya tidak koret-koret Ini tuh banyak sekali Dibuntel-buntel sampai saya hara rese Mau bukanya dari mana dulu Wah Ternyata ini tuh Salah satu andalan buat ibu-ibu banget Nah ini tuh gutu penesio Ataupun rantang tegasusun Dari salah satu produknya gutu liping Nah ini masih ada kantong-kantong plastiknya Yuk mari kita buka kantongnya Dan untuk rantang ini berkapasitas 2.200 mili Jadi ini tuh besar banget ya Cocok buat kalian Mau tang-tang-tang kemana-mana Berpergian kemanapun Bisa andalkan salah satu produk ini Ini tuh tidak mudah tumpah Dan disini ada pegangannya Sangat kenceng dan juga baik sekali Gutu penesio ini berbahan material PP Plus PS berkapasitas 2.200 mili Suhu 0-100 derajat celcius Ukuran 14,5 x 14,5 x 18,1 cm Dengan berat 480 gram Terdapat beberapa varian warnanya juga Ada warna pink, blue dan juga green Gunakan lucebok penesio Sebagai rantang bekal Yang didesain modern masa kini Tunggulannya juga banyak Kapasitas besar dan desain susun Untuk membawa makanan lebih banyak Tempat makan portable yang minimalis Dengan tempat makanan portable dan tumpuk Agar hemat ruang Terdapat pentet led pada setiap penutup wadah Memastikan makanan panas tidak mudah basi Memiliki rubber shading pada penutup paling atas Mencegah makanan tidak tumpah Dapat disusun dan dibawa sesuai Dengan kebutuhan penggunaan Anda Apa saja yang didapat dalam satu kemasan Ada 3 kotak makanan Dan 1 sendoknya juga Nah buat bunda-bunda yang ingin memiliki Rantang cantik dan modern ini Ini tuh sangat cocok sekali Buat bawa bekal makanan Seperti ke kantor Ke sawah Piknik Dan sekarang tuh lagi musimnya camping Nah rantai ini sangat cocok sekali Lanjut kita masak Nah untuk hari ini Saya punya bahan dari daging ayam lagi Nah ini daging ayamnya Mau saya masak beda dari biasanya Yuk simak terus videonya sampai akhir Saya mau panaskan dulu airnya Langsung tambahkan ayamnya Tambahkan lengkuas geprek Dan juga jahe yang sudah digeprek Lanjut juga tambahkan 2 lembar daun selam Nah sambil menunggu ayamnya setengah mateng Direbus ini saya mau geprek dulu Bawang bodas Nah ini bawang putihnya sudah halus seperti ini Dan lanjut saya mau iris-iris dulu bawang merahnya Nah untuk rebusan ayamnya ini sudah setengah mata Dan lanjutnya saya angkat Nah setengah ayamnya direbus Lanjut ini musim saya goreng dulu Lanjut tumis bawang putih Bawang merah dan juga serainya Lanjut tambahkan daging ayam yang sudah digoreng Tambahkan tadu ayam dan juga garam Tambahkan kecap manis dan juga merica bubuk Nah ini juga saya mau iris-iris dulu tomat Lanjut daun seledri Lanjut daun seledri nya juga Nah ini sudah koreksi rasa Dan airnya sudah sedikit menyusut Lanjut kita tambahkan irisan cabai hijau Dan juga cabai merahnya Tambahkan irisan daun seledri Dan yang terakhir tambahkan juga irisan tomatnya Nah ini juga saya punya toge Dan ini toge nya mau diolah di oseng-oseng aja Goreng dulu cabai nya dan juga bawangnya Setelah bawangnya wangi lanjut tambahkan tadunya Tambahkan air sedikit Tambahkan garam, penyedap rasa dan juga gula pasir Nah kalau ada ma Biasanya oseng-oseng toge kayak gini tuh Suka ditambahin tauco ya Cuma di tempat saya Kalau lagi gak bulan ramadhan itu gak ada tauco Tersedia hanya di bulan ramadhan saja Nah makanannya sudah siap Dan langsung kita uji coba rantang cantik dan super serba guna ini Nah kita wadahkan nasinya kesini Nah untuk rantangnya ini tadi saya sudah cuci ya Nah langsung kita tutup kembali Dan ini untuk wadahkan yang terakhir Nah wadahannya sudah selesai Buat bunda-bunda yang ingin samaan dengan saya Bisa langsung kunjungi di marketplace nya Gutulipin Ataupun di online shopnya kesayangan bunda-bunda Seperti di Talkshop, Shopee, Tokopedia, Lajada dan Bukalapak Nah jangan khawatir karena Gutulipin merupakan produk yang sangat berkualitas tinggi Tentunya aman, nyaman dan orizinal Untuk link pembeliannya ada di bawah deskripsi ya Yuk mari kita buat ram Sore ini kita mau makan di Saung teman-teman ya Ini saungnya disini Sawah-sawahnya Gara ring ya makanya Tapi ayaknya kula ya makanya ya Ini ada airnya disini Enak sekali ya Sekarang lagi musim kemarau disini Jadi Hararese cahe dan ngelacainya disini Itu bisa mandi disini ya Ini juga Luh Cabeknya Neng Ah bukan cabek Cengek Oh iya cengek ya Bener ya Bener cek neng Cengek neng Ada uai juga disini Gara ring banyak Gara ring alhamdulillah panas dan ya Tuh Wati habisnya Sudah segera mau pulang Padahal tuh orang makan helak cengek Orang buat ramlah di dewanya Eh ngegenol juga tukang dagang Nah alhamdulillah sekarang udah nyampe di saungnya ua Dan uanya tadi pulang ya Ngemal sesuahan Katanya ada perlu Makanya buru-buru pulang Nah hari ini Makanya kita disini Kita buka dulu Wow ini senok Bagus Bagus Pemage Pemage Wow Nah ini juga saya bawa goreng petai Sama sambal 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 Kita tahu disini banyak Mama Mama sini sama apa Ini ayamnya Ini nasi aku sama kekuk Nah sendoknya Nah sendoknya ini Nah sendoknya ini gak bolehin sama si ade bud Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Menonya sudah siap Dan kita akan makan sore hari ini di saung Dan alhamdulillah Disini tuh enak kan ya Adem Ayo kita makan Jangan lupa baca dua dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mari kembali nanti Ayo makan Ayo makan Kita cobain Daging ayam Aku mau cobain Bumbu anehnya ini ya Bumbu kecap Sedangkan Daging ayam Duduknya sih bener Nah kayak gitu betul Kau makan Ini sambalnya Kita bikinnya gak di video ya Kita punya sambalnya Kau pakai sama Nen Iya Oh ya Ini belanco Ikan kecil Kecil-kecil Ikannya kecil-kecil 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 Masuk Masuk Kupuk daging Masuk 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 jangan Masukin lagi Lihat Ini Lihat banget Lihat banget ya Dagingnya lihat Ya lihat kayak aku Lihat kayak aku Aku juga di bedoh Apakah pipi-pipi Iya Ini masak dagingnya seperti ini ternyata mantep ya Ya aku juga mantep Ini dagingnya Daging ayam Ini daging ayam ya Ini daging ayam 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 Jadi masaknya itu secara beda ya Seperti kecap Lihat 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 Mereka Ini masih lihat, karena video aku gak kuat. Apa-apa yang ada. Cumpah make baju baru. Iya, make baju baru. Make baju dari lemon yang satu lagi. Ini mantep, Mas Akola. Saya mau gak usah diganti. Ini mantep, Bener. Ini bumbu-bumbunya. Aduh, guluduk. Masih, mantep. Guluduk. 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 kalau mau lagi masih ada nih enak dagingnya alhamdulillah makannya sudah selesai nah ini ada sisa ini kan gak diacak-acak nanti mau saya kasih kewayang punya sawung ini ya nanti saya mampir ke rumahnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mohon maaf atas kekurangannya sampai berjumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum mau ditinggalkan sokembang masih ngoreng ya bisa nak di iya sangguna mudahan jangan sekenyang sekenyang makan daging nah beberapa bulan yang lalu saya pernah buat ram disini ya waktu kulahnya ataupun kolamnya masih disini dan sekarang sudah dipindah kesini ini ada yang minta disepil di dalamnya ya seperti ini di dalamnya di dalamnya sederhana sekali ini ada disini ada rak ada panci ya buat masak buat tidur juga buat depan ataupun sholat juga disini ada ya teman-teman buat tidur ada juga langsung ini menghadap ke kolam ataupun pulah dan biasanya ua disini tuh biasanya bertanam jagung bertanam padi dan juga hari ini bertanam ikan selamat menikmati